Intro Ibnu Haytam Ibnu Haytam memiliki nama asli Abu Ali Muhammad Al-Hassan Ibnu Haytam atau dalam kalangan cedek pandai di barat, beliau dikenal dengan nama Al-Hazzan Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat Beliau banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bakon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop dan teleskop Islam seringkali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan Islam juga dikatakan tidak mengalahkan umatnya untuk menuntut dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan Pernyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang filosofa, sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah Mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda Tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan Walaupun tokoh pemikir Islam yang lebih dikenali dalam bidang sains atau pengobatan Tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama, masafah, dan sebagainya Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitam Dalam kalangan ceti pandai di bar, Ibnu Haitam dikenal dengan nama Al-Hazan Ibnu Haitam dilahirkan di kota Basrah pada tahun 354 Hijriah atau bertepatan dengan 965 Masehi Beliau memulai pendidikan awalnya di kota Basrah Beliau juga bekerja sebagai pegawai di pemerintahan kota Basrah Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pemerintahan di kota Basrah Beliau mengambil keputusan untuk merantau ke kota Ahwas dan Bagdad Dalam perantauannya tersebut, beliau melanjutkan pengkajian dan penelitian tentang ilmu pengetahuan Serta menulisnya dalam sebuah kitab Selanjutnya, Ibnu Haitam berhijrah ke Mesir Selama di sana, beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran sungai Nil Serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar Hasil daripada usaha itu, beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat Tulisannya mengenai mata telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di barat Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata Ibnu Haitam telah menghasilkan berbagai karya yang ditulisnya dalam bahasa Arab Dan karya-karyanya tidak banyak yang mengenalnya Padahal hasil karyanyalah yang membukakan cakra wala baru bagi para ilmuwan di dunia Akan tetapi, karena tidak adanya pematenan terhadap karyanya Hanya ilmuwan Eropa dan Barat yang saat ini dikenal oleh dunia Ibnu Haitam merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan dan penelitian Penelitiannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat Seperti Boger, Bakon, dan Kepler untuk menciptakan mikroskop serta teleskop Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui berbagai data penting mengenai cahaya Beberapa buah buku yang ditulis oleh Ibnu Haitam telah dijemahkan ke dalam bahasa Inggris Di antaranya ialah Light dan One Twilight Phenomena Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari Serta bayang-bayang dan gerhana Menurut Ibnu Haitam, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufok timur Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufok barat Dalam kajiannya, beliau juga telah berhasil menghasilkan kedudukan cahaya Seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya Ibnu Haitam juga telah melakukan percobaan dan penelitian terhadap kaca yang dibakar Dan dari hasil penelitiannya itulah tercipta teori lensa pembesar Teori itu telah digunakan oleh para sains di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia Yang lebih menakjubkan ialah, Ibnu Haitam telah menemukan prinsip isipadu udara Sebelum seorang saintis yang bernama Trisela mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian Ibnu Haitam juga telah menemukan kewujudan tarikan gravitasi bumi sebelum Isak Yutan mengetahuinya Selain itu, teori Ibnu Haitam mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur Telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar Teori beliau telah membawa kepada penemuan film yang kemudian disambung-sambung Dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tonton pada masa kini Pemikiran filsafatnya banyak tertumpu pada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian Pertikaian mengenai suatu perkara terjadi karena pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya Bila juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu Oleh sebab itu, semua dakwaan kebenaran wajar diragukan dalam menilai semua pandangan yang telah ada Bagi Ibnu Haitam, filsafat tidak boleh dipisahkan dari ilmu matematika, sains, dan ketuhanan Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai Ibnu Haitam membuktikan pemikirannya dengan beberapa kitab yang telah ditulisnya Di antara kitab-kitab karya beliau ialah Al-Jami' fi Usul Al-Hisab, yaitu tentang teori-teori ilmu matematika dan analisanya Kitab At-Tahlil wa At-Takrib, mengenai ilmu geometri Kitab Tahlil Al-Masa'il Al-Adadiyah, tentang Al-Jabbar Kitab fi Istikhraj, samad Al-Qibla, yaitu mengupas tentang alaqibla dari segala penjuru Kitab fi Matanda'u Ilai, mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syara Risalah fi Sina'ad Al-Syir, mengenai teknik penulisan kuisi Sembangan Ibnu Haitam kepada ilmu sain dan filsafat telah banyak Karena itulah Ibnu Haitam dikenal sebagai seorang yang miskin dari segi material Tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan hingga saat ini Kamera abskura, atau berarti kamar gelap Merupakan pengembangan dari hasil penemuan Ibnu Al-Haytam Yang didasarkan atas prinsip menangkap pantulan cahaya dari sebuah benda Walau bagaimanapun, sebagian karyanya telah dicuri dan diakui oleh ilmuwan barat Tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada Ibnu Al-Haytam Seharusnya, ilmuwan barat patut berterima kasih kepada Ibnu Al-Haytam dan para ilmuwan muslim lainnya Karena tanpa mereka, kemungkinan dunia barat masih diselubungi dengan kegelapan Beberapa karyanya tidak banyak dikenal di dunia Padahal sebenarnya karena karyanya itulah yang menjadi pelopor adanya ilmu-ilmu sain saat ini Sehingga sangat disayangkan saat itu tidak adanya pematenan terhadap hasil karya ilmuwan muslim Walau begitu, namanya akan tetap harum dan dianggap sebagai orang yang pertama kali mempopularkan sain dan fisika ke seluruh dunia